Assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara memperkecil atau mengedit baju yang sudah terbentuk ya teman teman atau kurang lebihnya baju jadi ya teman teman nah ini tuh kan baju jadi nih baju kebaya kurung jadi tapi kebesaran bagaimana cara mengeditnya yang pertama harus dilakukan yaitu harus di fitting ke si pemilik baju tersebut ya teman teman ya lalu kalian bisa ambil berapa senti yang perlu dikecilkan setelah itu baru dicek bagian lengannya kalau memang pundaknya turun itu ditaikan nah seperti ini tapi kalau kalian mau firmak bajunya jangan diambil ke ini kan nah sekitar segini teman teman ini ini mau dikecilin sekitar segini nah ke bawah sedangkan lengannya kepanjangan ini dengan lengannya kepanjangan lalu lalu pundaknya turun ya teman teman caranya jangan kalian bentuk kerungnya terlebih dahulu ya teman teman kalian sesuaikan lengannya terlebih dahulu nih nah disini untuk lengannya juga mau dikecilin sekitar 1 cm ini teman teman nah disini untuk badannya kan 2 cm setengah 2 cm setengah sedangkan tangannya hanya 1 cm makanya jangan di bagian lengan terlebih dahulu ya jangan di bagian kerung lengannya yang kalian cek harus di bagian lengannya lengan tangan jangan di kerung lengan ya teman teman kalau kalian membentuk kerung lengannya terlebih dahulu nanti biasanya lengan ini pola lengannya dia akan kecil kekecilan nah disini akan saya gunting dulu saya untuk jasa permak seperti ini ongkos permaknya 75 ribu ya teman teman karena setelah di permak setelah di permak pasti akan di fitting kembali atau dipas ke badannya lagi ya teman teman jadi tidak syukur sudah dikecilin sudah kalau saya lebih kayak servis ya teman teman makanya kalau baju jadi setelah direvisi dia akan menjadi bagus nah ini kan juga tangannya panjang sebelah ya padahal bajunya muringnya panjang sebelah nah setelah terbentuk ukuran lengannya baru dicek ke lingkar lengan tadi kan mudahnya cm ya nah kalau kita ngikutin kerung lengan ke dalam pasti bakalan kurang ini 20 nah berarti kerung lengannya hanya dapat 1 cm ya dia tidak bisa lebih kayak dalam lagi ke sini ya namanya baju jadi ya lumayan bisa lebih kecil bisa lebih agak rapi sama nih bagian ini juga sama 1 cm terus bagian dalam kalian garis ya jadi nanti kalau kalian punya penjahit penjahitnya tinggal ngikutin si garis tersebut disini kebetulan ngurangnya 1 cm ya teman temannya untuk bagian lengan kalau badan 2 cm kalian cek ulang jangan sampai baju sudah jadi malah tambah parah disini tadi sekitar 2,5 cm ini saran saya untuk kampung sampingnya jangan kalian habisin ya paling enggak tetap disisakan 2,5 cm jadi ketika kekecilan bisa dibesarkan kembali untuk meminimalisir kesalahan ya ini di bagian belakangnya kubnatnya ini kan kubnatnya kayak enggak bagus disini ya disini akan saya perbaikin kembali supaya kubnatnya lebih agak tegung sudah nah nanti tunggang jahit saya nanti tinggal ikutin garis-garis tersebut teman teman ini sudah selesai satu nah kebetulan disini ada dua teman teman nah ini ada dua ya teman teman ya ini juga sama baju jadi baju instan karena kebesaran jadi di permak saya ulangin untuk permak ke saya untuk baju-baju bersih ini sekitar 75 ribu boleh kurang enggak tergantung orangnya kalau orangnya baik saya kurangin makanya menjadi orang baik itu enak pasti di mana-mana bakal enak yang tukang jahitnya pasti boleh komen deh gimana kalau ketemu customer-customer yang agak aneh tapi yang enggak apa-apa temannya kita kan ikutin kemauan orang kalau mau ikutin kemauan sendiri ya berarti jualan baju jadi gini aja teman temannya jadi sudah sudah gitu namanya tukang jahitnya kita harus ikutin si konsumen inginnya gimana kalau ini untuk bagian lengannya dikurangin 1 cm lalu untuk badannya disini 2,5 pinggangnya 3 cm ini lebih kecil untuk pundaknya sama ini kayaknya panjang lengannya cukup teman teman ini cuma pundaknya turun tapi kita cek lingkar lengannya dulu teman teman ini ini 20 cm juga sedangkan ini dipendekin ke atas ini naik pundaknya 2 cm 21 cm sudah ini tinggal kalian garis bagian lengannya bagian lengannya bagian lengannya samanya tadi bagian atasnya 2,5 disini 3 cm cuman saya tetap garisnya 2,5 cm teman teman ya nanti sisanya bakalan kita buang ke garis kupnat nah ini tengahnya tinggi punggung ya teman teman ya sekitar 36-40 cm nanti tinggal kalian ukur saja atau tinggal kalian fitting dimana tinggi punggung tersebut oke selesai nanti tinggal kita jahit ya teman teman ya menjahit mah gampang tinggal di jahit lurus lurus yang penting tetap rata ya ya itu tidak boleh tarik-tarik oke ini dua baju ya teman teman ya untuk daya permaknya saya Rp75.000 satu baju oke teman teman mungkin itu saja sedikit berbaju pengalaman dengan cara mempermak baju yang sudah jadi semoga bermanfaat saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe, like, dan komen serta dibagikan sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye